Maksud saya begini, semestinya sudah 20 tahun pemilu di Rana Parmasi, kita harus naik kelas dulu. Coba kita cek ya, pemilu 2004 dengan 2024. Tidak ada yang berbeda. Kita bicara mahar politik, kita bicara money politik, kita bicara tentang buruk nyari PT. Itu sama. Sama, mestinya ada perbedaan ya. Kenapa sama? Karena dari satu pemilu ke pemilu lain, kita tidak punya target apa-apa. Kita tidak pernah memikirkan target itu dalam kaitan dengan pembangunan demokrasi dan pembangunan bank besar. Makanya misalnya, tadi saya kasih contoh. Kalau kita ingin, kan gini, setiap kali pemilu kita bicara tentang politik uang yang marah. Dalam dimensi yang negatif. Tapi kita tidak punya target apa-apa terkait dengan itu berkaitan dengan penataan sistem. Ada kaitannya, sebetulnya. Misalnya, kemarin ini baru selesai soal penataan DAPI. Nah, penataan DAPI ini sudah ada hubungannya dengan apakah uang akan makin marah atau tidak. Makin besarnya DAPI itu akan membuat kemampuan calon dan pampai politik menjangkau pemilu itu akan makin sulit. Kalau makin kecil, dia akan makin mudah. Asumsi saya, kalau DAPI ini yang makin kecil, semestinya politik uang itu tidak akan makin marah. Karena apa? Apalagi kalau kemudian waktu kampanye itu ditatang kembali. Ada negosiasi yang bisa lebih mudah antara partai politik calonnya dengan pemilih. Untuk negosiasi ke atasannya. Tapi kalau makin sulit calon atau caleg dan partai politik menjangkau pemilih, karena DAPI-nya besar. Kemungkinan untuk dia lakukan politik uang itu akan lebih besar. Jadi, saya melihat ada hubungannya sebuah hal-hal seperti ini. Tapi, itu dia. Kita tidak mikirin itu dalam penataan sistem pemilu kita. Lu bayangin saja. Yang kedua begini. Perubahan-perubahan regulasi, perubahan-perubahan regulasi pemilu kita, dari satu pemilu ke pemilu lagi. Itu juga bukan berbasis problem yang terjadi. Yang ramai dicarakan itu threshold. Kita tidak pernah punya masalah dengan threshold. Tidak pernah, itu bukan masalah dalam pemilu kita. Dukungan untuk calon, itu juga tidak ada masalah. Artinya, pengalaman pemilu kita itu oke-oke saja. Masalah kita itu adalah di hari H. Jauh lebih suksesnya. Kan gitu, hari H itu dengan pemilu-pemilu itu, itu yang harus saya dipikir. Tapi, itu ya penataan atau perubahan-perubahan regulasi itu tidak berbasis. Persoalan will yang terjadi di lapangan ini. Oke Pak, saya mau tegaskan yang tadi soal... ...kedeni Anda Arief dan Candi ya. Yang katanya, kalau menang itu mungkin tidak berarti... Jadi, kalau menang tidak dikembalikan, tapi kalau salah, itu dikembalikan. Ada yang aneh itu tadi kan? Ya, itu aneh. Karena kalau itu sebagai dana tambahnya, sumbangan dana tambahnya, itu tidak perlu dikembalikan. Dan aneh juga, ini kan uang, uang yang cukup besar. Kenapa kalau menang, uang itu tidak dikembalikan, tapi kalau salah, itu uang dikembalikan. Berarti kan ada negosiasi antara pemberi uang. Ada percakapan, ada kontrak antara pemberi uang dengan pasangan kondisi. Kan gitu. Nah, kenapa kalau menang itu tidak berarti baik? Nah, kita berpikir itu sebagaimana yang tadi disebut juga. Mungkin ada kompensasi proyek. Itu kan, kepada perusahaan atau kepada orang. Orang yang menyumbang. Kan orang bisa menyumbang secara ini, tapi dia juga punya perusahaan. Gitu kan. Atau dia punya kepentingan-kepentingan lain yang dinegosiasikan dengan pasangan calon ini. Karena itu, dia menyumbang. Dan di situ keanehannya, justru itu yang semestinya harus diingkatnya. Karena di situ ada dimensi yang menyambah, yang menyambah pasangan calon. Dan untuk apa? Untuk kemudian mengikuti atau mengakomodir apakah orang atau perusahaan ini setelah mereka terpilih. Dalam bentuk apapun, bisa dalam bentuk proyek, atau bisa dalam bentuk jabatan-jabatan tertentu di pemerintahan. Jadi, yang begini kan menurut saya demokrasi. Karena orang yang tidak punya kompetensi, karena dia meminta, dia minta, anak saya atau saudara saya, kasih dong dia jawatan di mana. Jadi, bukan kompetensi lagi. Dan itu sebetulnya kan ada hubungannya dengan pembangunan dan jalannya demokrasi. Banyak mandat itu yang gara-gara yang langsung dianggap. Artinya masih ada transaksional di situ? Oh iya, itu sudah pasti. Kalau dari kontrak yang seperti itu, itu sudah pasti ada transaksi di wali ini. Nah, tapi itu kan sesuatu yang nggak bisa dijangkau. Sekarang, apakah ini sebagai sebuah pelanggaran dalam pemerintahan ini? Nggak juga. Karena ini, di belakang layar terjadi. Tapi, dia punya pengaruh terhadap jalannya pemerintahan antur. Nah, mestinya kan nggak begitu. Mestinya, sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang kita itu, penyumbang itu nggak punya keterikatan lagi setelah itu. Namanya ini semua kan. Terima kasih. Terima kasih.